Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Marda Channel Cara berbisnis toko kelontong 1. Mampu menekan modal Untuk berbisnis toko kelontong, menekan modal itu sangat penting untuk dilakukan. Menekan modal memang bukanlah perkara yang gampang. Namun dengan mengetahui dasar manajemen keuangan, pasti bisa dilakukan dengan mudah. Selain itu, menekan pengeluaran modal pasti bisa dilakukan jika Anda menemukan supplier yang tepat. Untuk memilih supplier, ada pun cara-caranya seperti berikut. Cari supplier tangan pertama Saat Anda sudah mendapatkan supplier tangan pertama dan berhasil bekerja sama dengannya, Anda pasti akan mendapatkan harga yang paling murah. Pandai mencari supplier baru Cara ini bisa dilakukan dengan datang ke pameran atau ke pasar-pasar yang ramai. Menyisakan barang yang tidak laku dan lama-lama bisa menumpuk dengan sia-sia. Dengan begitu, Anda harus bisa bernegosiasi dengan supplier soal retur barang yang BS. Membeli barang dengan jumlah yang tepat Hal ini penting dilakukan agar bisa meminimalisasi barang yang menumpuk di toko Anda. 2. Pilih lokasi yang tepat Lokasi sangat penting untuk dipikirkan karena dari sini Anda bisa menjangkau konsumen banyak. Untuk memilihnya pun tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Pasalnya, jika Anda mendirikan toko kelontong di tempat yang tidak tepat, sama saja seperti mendirikan usaha yang sia-sia dan tidak ada untungnya. Dengan demikian, Anda perlu mengetahui kriteria lokasi yang tepat untuk mendirikan toko kelontong seperti berikut. Akses jalan yang mudah Anda perlu memilih lokasi jalan dan parkirnya tidaklah sulit. Hal tersebut berfungsi agar konsumen tidak akan malas berkunjung ke toko Anda. Lingkungan yang kondusif Pemilihan lingkungan yang kondusif perlu dilakukan agar keamanan toko bisa terjaga dengan baik. Disarankan untuk mendirikan toko di tempat yang dekat dengan kafe, warung makan, sekolah, dan warnet. Harga tempat yang sesuai dengan alokasi anggaran Hal ini harus Anda pikirkan dengan matang, mengingat lokasi yang strategis biasanya dibanderol dengan harga mahal. Dengan begitu, pilihlah lokasi yang sesuai dengan alokasi anggaran dan aspek yang dibutuhkan. Tiga, pahami pangsa konsumen Sebelum mendirikan toko, perlu pahami terlebih dahulu pangsa konsumen Anda. Menjual barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka sangatlah menentukan keuntungan toko Anda. Empat, mendirikan toko berbasis digital Umumnya, toko kelontong sangat erat dengan bisnis tradisional. Untuk mendobrak pasaran yang serba modern ini, Anda bisa mendirikan toko yang berbasis teknologi digital. Ada pun sistem yang bisa diadopsi menggunakan teknologi digital sebagai berikut. Pencatatan Misalnya, dengan penggunaan teknologi digital, pencatatan stok barang in dan out akan semakin mudah dan praktis. Perkasiran Sistem perkasiran yang menggunakan teknologi digital akan menjadi mudah dan efisien. Dengan kasir digital, pembayaran dan pencatatan harga bisa memakan waktu yang cepat sehingga pelayanan konsumen pun akan semakin praktis dan mudah. Video ini, jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini, jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.